Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah mari kita masuk di pembahasan kita. Hasil PLAFF 2022 Timnas Indonesia vs Filipina, Garuda memimpin 2-0 di babak pertama. Tapi Nadeo menangis keluar lapangan. Lemparan ke dalam Pratama Arhan hingga Nadeo Argawinata keluar lapangan menghiasi keunggulan 0-2 Timnas Indonesia atas Filipina di babak pertama. Timnas Indonesia dan Timnas Filipina saling sikut dalam laga Pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Duel Filipina vs Indonesia berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Senin, 2 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dan Filipina memulai laga dengan memainkan tempo permainan cukup tinggi. Peluang pertama didapat Sadil Ramdhani di dalam kotak penalti Filipina pada menit pertama. Ia memilih menembaknya langsung ke gawang daripada mengirimkannya ke tengah lapangan. Akan tetapi sontekan winger Sabah FC ini mampu digagalkan keeper Filipina, Antoni Abadies. Tim tuan rumah merespons dengan dua tembakan spekulasi tapi belum menemui sasaran. Gawang Timnas Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata nyaris mendapat ancaman berbahaya dari Jeffers. On Tabinas setelah menerima umpan lambung dari belakang. Namun, Tabinas tidak dalam posisi bagus untuk menuntaskan peluang sehingga sontekan kaki kirinya masih lemah. Meski mendapatkan tekanan, Timnas Indonesia justru berhasil membuka kumbulan lebih dulu pada menit ke-21. Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi senjata Timnas Indonesia dalam memecah kebuntuan. Dendy Sulistiawan menyambut umpan tersebut dengan matang dan menyundul bola masuk ke sisi kanan gawang. Namun petaka bagi Tim Merah Putih, Nadeo Argawinata tidak bisa melanjutkan permainan akibat cedera. Keeper Bali United ini digantikan Shahrul Trisna selepas Timnas Indonesia memimpin 0-1. 10 menit jelang turun minum, Dendy Sulistiawan kembali mendapatkan dua peluang untuk memperlebar keunggulan. Peluang pertama melalui tendangan melengkung tetapi melebar tipis keluar gawang. Begitu pula dengan peluang kedua yang hanya melambung ke atas meskipun dirinya berdiri bebas saat melepaskan tembakan. Pada menit ke-42, Timnas Indonesia sukses menggandakan keunggulan menjadi 0-2 atas Filipina. Gol kedua disarankan oleh Marcelino Ferdinand. Tendangan wonderkip persebaya itu gagal diantisipasi dengan baik oleh keeper Antoni Abadies. Skor 0-2 Timnas atas Filipina tidak berubah hingga babak pertama berakhir. Sementara itu, satu gol balasan dari Filipina dicetak oleh Sebastian Rasmussen pada menit ke-83, di babak kedua. Berkat kemenangan ini, Indonesia dipastikan finis di dua besar klasemen grup A dan lolos ke semifinal piala AFF 2022. Indonesia menempati peringkat kedua dengan koleksi 10 poin dari hasil tiga kemenangan dan satu kali imbang. Raihan poin Indonesia sejatinya sama dengan Thailand yang finis di posisi teratas klasemen grup A. Namun, Indonesia tertinggal dalam hal selisih gol sehingga harus puas menduduki peringkat kedua dan lolos ke semifinal dengan status runner-up grup.